Tepat pada tanggal 16 Juli 2019 kemarin, Binus University tercatat menghasilkan 77 doktoral dalam program Doctor of Research in Management, di mana beberapa di antaranya adalah Nurdin Tampu Bolon yang memaparkan dan mempertahankan hasil risetnya dalam ujian sidang promosi program Doctor of Research in Management Binus Business School dinyatakan lulus dengan IPK 3,78 yang masuk dalam kategori cum laude. Gelar doktor yang diberikan kepadanya membuat Binus University kembali menghasilkan doktor lainnya dalam program Doctor of Research in Management di Binus University. Saya kira kesulitannya selama kuliah itu adalah menghadapi daripada tugas-tugas, di samping itu mencari daripada pustaka-pustaka itu. Jadi, kajian pustaka itu masih sangat memberatkan ya buat kita, walaupun sudah tersedia banyak resursisnya ya. Kemudian, setelah kita melakukan daripada kuliah ini, dan saya merasa sangat gembira, sangat senang, tugas yang capek selama ini sudah terubatilah, apalagi dengan saya dapat berdekat kum laude ya. Dan hal-hal ini betul-betul bisa membawa dorongan bagi saya untuk lebih bergiat lagi bekerja. Kurnadi Gularso juga resmi menyandang gelar Doctor in Research Management setelah berhasil menyampaikan beberapa poin penting dan rangkuman dari disertasi yang dihasilkannya, membuat jumlah doktoral kembali bertambah. Melalui penilaian ketua sidang, tim promotor dan tim penguji, Kurnadi Gularso dinyatakan lulus dengan nilai A dan predikat sangat memuaskan. Hingga Leo Andri Julius Caesar dengan disertasinya yang berjudul Pengaruh Relevansi Teknologi, Kondisi Internal, Kondisi Eksternal, dan Karakteristik Kewirausahaan dilaksanakan kemarin. Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah memberikan gambaran adopsi e-commerce dengan tujuan meningkatkan penjualan UMKM di Indonesia. Sampai saat ini belum banyak penelitian serupa yang dilakukan di Indonesia, terutama di bidang UMKM berbasis retail. Leo Andri Julius Caesar dinyatakan lulus dalam ujian Sidang Promosi Doktoral Research of Management Peminatan Strategy and Growth dengan nilai A. Hal ini menjadikannya sebagai dokter ke-77 dari program DRM Universitas Bina Nusantara.